Halo guys, so today sesuai dengan judul video ini Aku bakal nge-review tentang L'Oreal Paris Rock Signature Yang sekarang tuh lagi booming banget dan banyak banget orang yang pake Disini aku punya 6 warnanya Dan ntar aku bakal jelasin secara cepet dan singkat aja Gimana teksturnya, waterproof atau enggak Dan pokoknya yang kayak secepat mungkin Dan disini aku juga bakal pilihin 3 warna yang menurut aku tuh cocok banget untuk daily Makanya yuk, buat kalian tertarik, jangan lupa nonton watching Suka banget dari segi packagingnya Jadi aku mau bahas cara segi packaging Aku suka banget sama packagingnya Dia tuh simple, terus dia daft juga Jadi enggak keliatan murahan Dan kalian bisa lihat dari shadenya, dari botolnya ini Soalnya dia tuh daft, transparan gitu Dan tutupnya warna hitam Dan di sebelah sini dia tuh ada plat warna gold gitu Dan isinya tuh ada tulisan L'Oreal Paris Ini bener-bener kayak keren, simple banget Terus kalau diputer, dia di ujung tutupnya tuh juga ada nomor shadenya Jadi bener-bener kayak membantu banget Dan selain itu, menurut aku ini isinya juga banyak Dia 7ml Dan dia aplikator brushnya tuh bener-bener enak banget nih Kalau pengen kasih lihat ke kalian Tuh Tuh Jadi ini aplikatornya kayak pipih gitu Bener-bener kayak memudahkan banget untuk aplikasi di bibir kalian Dia tuh kayak pipih Terus bentuknya juga udah disesuaiin sama bibir kita gitu loh Jadi ini kayak akan memudahkan banget pas aplikasi Dan ini menurut aku isinya juga banyak Dia tuh sampe sini full Itu bukan yang tipikal gede ditutupnya gitu Tapi dia isinya full sampe sini Ini secara tekstur Aku bakal ngejelasin secara cepet aja Intinya tekstur dia tuh kayak lip tint menurut aku Tapi lip tint versi matte Jadi pas kalian usapin di tangan atau kalian swatch Itu bener-bener secair dan seringan itu Kayak air lip tint gitu aja Bener-bener teksturnya selip tint itu Tapi dia bakal nge-set jadi matte Jadi dia kayak lip tint Tapi dia nge-setnya matte Tapi dia lip tint dengan warna intense Jadi lip tintnya tuh bisa dibikin full gitu lah Kasarnya Kalau lip tint aslinya kan Nggak bisa bakal bikin nutup sebuah bibir kalian kan Sedangkan kalau si L'Oreal ini Dia bisa nutup seluruh bibir kalian Tapi dia teksturnya mirip banget sama lip tint Tapi dia nge-set jadi matte Jadi ini adalah definisi dari L'Oreal Paris Roxy Nature ini Bener-bener dia tuh kayak lip tint Tapi dia nge-setnya matte Dan dia tuh full coverage di bibir kalian Tapi dibikin kayak lip tint pake dikit gitu aja juga bisa Tapi dia bakal finishnya matte Jadi aku mau kasihat ke kalian teksturnya lebih jelasnya Tuh jadi dia aku mau kasihat juga dia aplikatornya enak banget Dia tuh kayak pipih gitu Dan bentuknya tuh udah disesuaiin sama kayak bentuk bibir kita Jadi pas diaplikasiin super gampang banget Dan aku pengen kasihat ke kalian teksturnya Ini sekali swatch Kalian bisa lihat dia sekali swatch Bener-bener langsung intense banget warnanya Dan selain itu dia teksturnya Seringan itu kalau kalian perhatiin Tuh Dia tuh bener-bener seringan itu dia tuh kayak lip tint Bahkan dia masih bisa di swatch lagi Ini bener-bener kayak lip tint banget Secair dan slight itu Dan ini teksturnya aku bener-bener suka Dan si L'Oreal ini gara-gara teksturnya tuh super enak Dan encer banget kayak lip tint Dia tuh bisa dimix warnanya Kayak misalnya kalian mau mix dua warna Dan itu bakal hasilin warna yang beda Jadi enaknya kayak gitu loh Dia bisa dimix-mix gitu Sesuai selera kalian Terus nanti warnanya bakal bisa Unik-unik sesuai dengan kreasi kalian sendiri Dan menurut aku Ini tuh sama gak sih Kayak Maybelline-nya Super Staying itu Yang kayak botolnya kayak gini juga Yang diputer Ntar aku bakal taruh disini Jadi pas dipake Itu tuh bedanya kayak kolor yang si L'Oreal ini Ini tuh kayak bibir kalian Tapi dia tuh ada matte-nya Pas kalian pegang Jadi ini tuh kayak gak pake apa-apa Tapi bibir kalian berwarna Dan matte gitu loh Dan warnanya intense banget Kalau kalian bisa liat ini Aku cuma pake satu swatch Dan sedangkan menurut aku Kalau yang Maybelline Super Stay itu Dia juga bagus banget Menurut aku Aku bukan bilang Maybelline itu jelek Maybelline itu bagus Tapi dia masih ada creamy-nya gitu Tekstur creamy-nya Jadi pas di bibir kalian itu Masih kerasa Kayak pake lipstick Tapi bukan kerasa yang gak enak Tapi kayak kerasa aja Kalau di bibir kalian itu ada lipstick Menurut aku bedanya kayak gitu Dan kalau yang si L'Oreal ini Menurut aku Dia tuh lebih Kalian bisa liat gak sih? Kalian bisa bedanya gak sih? Dia tuh lebih bold Intense matte gitu Tapi dia tetep natural Iya gak sih? Kalau kalian perhatikan Aku pake full lips Tapi dia tetep gak ngejreng Dan natural Dan dari segi ketahanan Apakah L'Oreal ini tahan atau enggak Ini dari tadi aku udah pake Si lipstick ini Aku makan segala macem Tapi dia masih stay Warnanya masih cantik banget Segini liat deh Dan menurut aku Untuk ketahanan ini oke banget Mau bahas Tiga warnanya Aku rekomen Untuk daily Sebenernya Honestly Semua lipsticknya tuh Bisa dipake buat daily Soalnya seperti yang tadi aku jelasin Dia tuh mirip banget Sama lip tint Tapi nge-setnya tuh matte Jadi kalau kalian pakenya tuh Kayak tipis-tipis lip tint aja Ini tuh bisa banget Jadi semua warnanya tuh Aku yakin banget bisa Untuk sehari-hari Kalau kalian tuh pakenya dikit Terus kalian ratain pake jari Udah Itu tuh bisa dipake Untuk sehari-hari Tapi disini aku bakal pilihin Tiga warna favorit aku Yang bener-bener cantik banget Untuk sehari-hari Ini shade yang pertama aku suka Itu yang 1-2-1 Yang eye juice Ini aku pake Yang dari tadi aku pake tuh Warnanya yang 1-2-1 Ini cantik banget Bener-bener secantik itu Dia tuh warnanya kayak rosy nude gitu Dan masih kayak ada mouth ya Walaupun dia nude Dia gak pucat sama sekali Dan ini aku udah swatch Ini kalau di swatch dia warnanya kayak gini Bener-bener cantik banget Dan menurut aku ini cocok Untuk dipake sehari-hari Even kalian mau full lips Atau kalian tuh mau ombre Untuk dalemnya aja Ini tuh warnanya cantik banget Soalnya dia tuh kayak kalem gitu Tapi gak pucat Ini cantik banget nih Kalian ingetin yang nomor 1-2-1 Eye juice Yang kedua Aku suka yang 1-1-9 Yang eye dream Ini kalau kalian bisa liat Dia tuh bold Tapi gara-gara dia teksturnya tuh keliptin Jadi kalau pake dikit-dikit aja Seperti yang tadi aku jelasin Dia akan cantik banget Ini aku bakal swatch dan kasih lihat ke kalian nih Tuh Ini tuh liat kan Dia sekali swatch aja langsung intense banget warnanya Dan secair itu teksturnya bener-bener enak banget Juara banget teksturnya selip tin itu Dan aku pengen kasih lihat ke kalian pas udah di bibir aku Jadi ini adalah yang 1-1-9 Yang eye dream Yang tadi bold itu Tapi ini aku pakenya ombre Dan kalian bisa liat ini warnanya super cantik Dan ini aku bilang cocok untuk kalian tuh yang pengen cari lebih ke red undertone gitu Kalian tadi tuh kan lebih ke pink rosy gitu kan Dan yang ini tuh lebih ke yang red gitu Dan ini kalau di ombre juga cantik banget Ini adalah 1-0-5 yang eye roll Seperti yang tadi aku bilang dia nude Ada pinknya tapi dia juga kayak ada umunya gitu Jadi ini sesuai selera Dan menurut aku ini mirip banget sama yang pertama Yang eye choose Bedanya kalau yang eye choose itu Warnanya lebih ke rosy pink Sedangkan kalau yang eye roll ini lebih ke umu Ini aku pengen bandingin ya Yang ini adalah yang eye roll Yang ini adalah eye choose Kalian bisa liat kan Kalau yang eye choose ini dia lebih ke rosy pink Sedangkan kalau yang eye roll ini dia lebih kayak ada purple gitu Tapi dia warnanya cantik banget walaupun dia ada ungunya Ini aja video kali ini Semoga kalian suka sama video ini Semoga video ini juga memberi manfaat buat kalian semua Dan jangan lupa untuk like Subscribe, share ke temen kalian And see you next video Bye bye